Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketapang tercatat ada sebanyak 6 orang yang didominasi dari kalangan tenaga medis. Hingga totalnya pun kini mencapai angka 32 orang. Kendati demikian, Pemkap Ketapang nampak tetap optimis akan memperlakukan new normal di awal bulan Juli mendatang. Alasannya demi menghidupkan kembali pergerakan perekonomian masyarakat yang sudah terpuruk beberapa bulan terakhir. Tentunya dengan adanya penambahan juga yang terpapar COVID pada Kabupaten Ketapang ini, yang saya dengar hari ini bertambah lagi 6, kemarin 5. Tentu juga ini jadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam hal ini hubus tugas dalam melakukan rapat-rapat teknis dalam menentukan new normal ke depan. Dan tentu ketentuan-ketentuan new normal yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat juga harus kita patuhi. Jadi apapun yang ditentukan oleh pemerintahan pusat dalam melakukan new normal tentu harus kita lakukan di daerah kita. Dan saya berharap benar bahwa new normal ini bisa dilaksanakan di awal bulan Juli nanti. Kapolres Ketapang menegaskan pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam memperlakukan new normal. Sebanyak 175 personil akan dikerahkan untuk ditempatkan di titik kerumunan masyarakat bersama TNI dan Satpol PP demi mewajibkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi dari Pores Ketapang dalam rangka mendukung new normal life kami sudah menyiapkan personil kurang lebih 175 personil guna menerapkan new normal ini di tempat-tempat yang menjadi kerumunan masyarakat. Salah satu contohnya adalah mal, pasar, kemudian tempat ibadah. Dan kita akan tempatkan personil itu untuk mendisiplinkan masyarakat tentang pemberlakuan protokol kesehatan. Dan kita nanti akan menggandeng dari unsur terkait, dalam hal ini adalah dari Kodim, kemudian dari Satpol PP, dan unsur terkait lainnya bersama-sama kita tempatkan personil di tempat-tempat yang akan menjadi kerumunan masyarakat tersebut. Dari Ketapang, Yulizar memberitakan.